Selamat pagi saudara, renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11. Kita akan membahas dalam pasal yang ke-10 yaitu tentang gembala yang baik. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Tuhan sedang menyatakan kasihnya yaitu menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Bagaimana balasan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita? Dia sudah menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Untuk menyelamatkan kita dari mau. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Bersama Allah di surga. Saudara, Selama ini kita selalu mengucap syukur di saat kita bersuka cita. Di saat kita berbahagia. Kita bisa mengucap syukur. Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita bisa mengucapkan haleluya. Dengan bersuka cita bersorak-sorai. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan kita tidak semuanya selalu menyenangkan. Kita tahu bahwa kita juga selalu menghadapi permasalahan. Apakah dalam permasalahan, kita bisa mengucap syukur. Kita bisa mengucapkan bahwa Tuhan itu baik. Di dalam kesesakan kita, di dalam kita kondisi yang sangat menyulitkan kita. Saudara, kita harus belajar. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap pikiran kita. Akal budi kita. Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kita pun harus membalasnya dengan apa yang ada dalam diri kita untuk Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap pikiran kita. Dan dalam keadaan apapun. Baik itu dalam keadaan senang. Maupun dalam keadaan susah. Kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik untuk kita. Terima kasih saudara. Demikian renungan kita. Selamat pagi. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.